Gimana perasaan lo cik? Gue kaget gue kekiraan polisi Kan udah begini nyantin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabah hayam, malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Semoga keluarga korang semua ya Senantiasa diberikan kebahagiaan Fiddi ni wa dunia al-akhir Amin ya Allah Oke guys disini kita akan memantau lagi Dan melihat lagi perjalanan daripada kawan-kawan kita Sahabat-sahabat kita yang ada di Malaysia Yaitu Cak Lonjong, Bang Reh, terus Andy dan Fikri ya Saya sudah lama tidak melihat perkembangan ataupun video mereka Jadi langsung saja ya akan ada request-an daripada subscriber juga Di Instagram Nah disini ada video singgah di masjid Kok Lanas Oke Andy terperanjat Oke saya tak faham nih Nah kalau masjid ini saya suka sangat Perkampungan saya suka sangat Dan kalau ada macam masuk ke dalam masjid Review masjid Kak Sanda Itu saya memang sangat-sangat suka Macam itu Nah disini saya penasaran juga guys Masjid Kok Lanas Ya mungkin nama dia Kok Lanas Macam itu Jom kita tengok videonya guys Let's go Allahu Akbar Macam nih Bang Reh, Bang Reh Apa lah Oke jadi ini Bang Reh yang nyopir guys ya Driver pribadinya mereka Drivernya Cak Lonjong Drivernya Fikri dan Andy ya Dan Bang Reh gak tidur ini Mereka tidur semua ini guys ya Paling ini Abang Andy yang gak tidur ya Coba kita tengok Oke ini mesti tidur Biasanya kalau saya duduk dekat depan tuh Saya tak akan tidur Ini mungkin mereka penat sangat lah guys Tidur Ha Fikri juga tuh Aduh Oke Oke Oh Mantap Oke Oke Yo guys What's up Alright guys Kita sudah sampai disini ya Masjid Ayisa Pekan Kok Lanas Wow Ada Tuan Guru Baba Ahmad Amanu Masya Allah Masya Allah Dan lancar aja Cuma kitanya aja Yang lama gak terus pergi gitu ya Sampai-sampai dulu Sembang-sembang dulu Oke ini kemarin ya teman-teman sekalian Saya nanya juga ini Apa ya guys ya Mobil apa gitu Toyota apa ya Ternyata ada yang jawab Toyota Wish Iya kan Dan saya baru denger itu guys Bener Kalau masalah mobil Saya memang gak tau ya guys ya Saya tahunya hanya mobil-mobil Ya yang lama-lama Kayak gitu Dan yang sering saya lihat Tapi kalau mobil yang senantiasa Saya kurang melihat gitu kan Atau jarang saya lihat Saya gak ngerti gitu Jadi buat teman-teman Ada yang komen juga Ah Cak Mujib Kenapa gak tau gitu kan Gak apa-apa Aku memang gak ngerti Masalah mobil gitu kan Kalau kamu pinter Ajari saya lah DM di Instagram gitu loh Kayak gitu guys Oke Nah ini masjidnya ini unik Masya Allah Dia ada 4 menara Wuh cantik guys Tapi ini saya tak review lah Sebab Vikri sudah review guys ya Oh Vikri Oke oke Desainnya gak tau tahun berapa guys ya Tapi Bersih Ada tamannya di belakang sana Masya Allah Besar lah Masjid nih Parkirannya Parkirannya gak begitu luas sih Ini mungkin mau buat Berapa mobil gitu ya Disini ada pembatasnya gitu guys Dan ada kedai-kedai rungcit kayak gitu So kita Ada pisah So kita sebentar lagi Nampak di kota baru guys Oh kota baru ya Asik Disini hampir gak kelihatan motor itu Motor ulung gitu Ada masih ada kayak gitu 800 kan Biasanya dibuat Dekat-dekat Masak Aha betul 800 tuh itu motor Astrea 800 Iya Astrea 800 Astrea pokoknya Astrea gitu guys 800 Lonjong santai-santai Sebab Vikri masih lama Vikri ini buat konten santai ke belakang sana Oh oke Kita boleh lihat Videonya Vikri nanti ya Lagi Bang Bang Ini santai-santai Oh Telepon Winnie Ini Abang Hasan punya guys Ada Gak kotor ya Bang Hasan Gak apa-apa ya Nanti kita cuci ya Rimnya cakep Nanti kita review lah Mobilnya ya Keren banget Abang Hasan Dan Alhamdulillah Tidak ada kendala apa-apa Untuk mobilnya Bang Hasan Terima kasih Enak berarti Enak Dan selesa Budak-budak di belakang ini Pada tidur semua ya Sebab enak banget Ya dia kan MPV guys Abang Hasan Ini bagi Pilihan sebenarnya Ada MyV Dan ada Wish Dan Abang Hasan bilang Naik bis aja lah Sebab Kalian jalan jauh Biar tidak capai Oke Terima kasih lah Abang Hasan ya Semoga Mantap Asli mantap banget Memudahkan urusannya Semuanya Dan Semoga Dibalas oleh Allah kebaikan Abang Hasan Amin Kalau disini Seperti ini Kondisinya guys Gere-gerenya Kayak gini Dan jalanannya itu Dua lajur ya Dua lajur Sana dua lajur Ya Di kampung kan namanya Di kampung Di kampung Tapi luas ya Enak Jalannya Asli Ini udah jam Sore guys Udah jam 5 Oke Udah jam 5 Saya sering lalu sini ya Cuma saya First time ini Mampir disini Oh first time mampir ya Meskipun sering lewat Berarti Fikri ada di dalam ini ya Maci-maci akak-akak yang menaiki motosikal guys Ternyata banyak banget Dan serasa di kampung gitu ya Kalau di Indonesia kan banyak banget Ibu-ibu naik motor Ya ibu-ibu Itu banyak banget guys Dan itu sangat Gimana ya Boleh dikatakan Agak barbar Agak barbar Kalau ibu-ibu naik motor ini Sudah kayak jalannya Jalan dia seorang yang lalu gitu ya Kalau di Indonesia sih Tapi gak tau kalau disini Di sini juga Di Malaysia ada gak sih guys ya Ibu-ibu naik motor gitu Sen kiri Tapi beloknya kanan Gitu ada gak ya Banyak motor-motor legend Oke Lihat itu ya Kayak gini Iya motor-motor yang Ini juga mobilnya juga Lama-lama ya Ini legend banget ini Asli legend Asli Ini Ini Kalau gak salah Pamanku punya itu guys Asli Oh itu Fikri tuh Fikri Baru dari dalam Membuat konten Dari belakang tadi ya Buat konten Dari belakang Subscriber Masya Allah Dan dimasukin ke video Oh gak 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 Subscriber Gimana Bang Suka gak ketemu gue Boleh dong Oke Oke Oh guys Andy TK Ada subscriber Ada subscriber Mereka subscribe Termasuk channel saya juga Ini subscriber Daripada Bang Andy Bang Anton Terus Fikri Cak Lonjong Dan juga Bang Ray Itu Kebanyakan ya Mereka Berasal dari mereka Berasal dari Yang Sebelum-sebelumnya Karena saya kan Pendatang baru Gitu guys Ada Mara liner Mara liner Oh ini Bis yang Daripada KL Sudah pada Nampai Sudah pada Nampai Disini Dan untuk Bas lokal Itu Mara liner Mara liner Oke Aku yang Ngambil Aku yang Ngambil Kamu Ancur Oh Satu Satu Oke Lagi Masya Allah Seronok ya Mereka Masya Allah Lagi Abang tak mau masuk video Dia Andy TK Satu Dua Tiga Cuy Aku juga Dia Apa Tengok Sini Ya Andy Nggak Pakai Sendal Loh Oke 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 ayo jalan-jalan Fahira cangeni masak gitu oke kita ketemu viewer subscriber saudara kita disini cuma beliau tidak mau diperlihatkan identitasnya gitu guys ya Oke kita privasi gitu ya betul-betul seronok eh suasananya guys asli seronok banget asli sekarang ini udah mulai hujan disini mendung ya ya milih ini mendung panjang perjalanan saya hari waktu di terowong itu hujan saya juga dengar daripada kawan-kawan ya beberapa tempat itu banjir ya guys ya semoga sehat-sehat selalu buat temen-temen semua ya yang terkena banjir juga ya harap bersabar ya oke dan disini semoga selamatlah ya dan setelah itu tidak hujan guys Alhamdulillah kita udah sampai di sini oke kita lanjutkan perjalanan kita guys sebentar lagi nunggu Sikri bincang-bincang sama abang Afran apa siapa tadi Afran dan Andy masih telepon bininya itu bвед subconscious Growthno ya Gencala Lonjong juga anggone1 eh Bong deso-boong deso-boong deso hahaha nggak ada yang paling bagus dari Vegetarian Hai objek Dragonoti Sekirik kontennya banyak banget guys sampai tandas-tandas direview Ya mungkin dia Banyak perbedaannya ya Jadi banyak sekali Yang di Utalakan Di setiap langkah Sifikrai Sebab kapan lagi gitu guys Kita istilahnya datang kesitu Kalau kita tidak ada momentum Untuk video ataupun kita Ngeshoot kita lihat disitu Itu ya Pengalaman itu tidak akan ada dalam diri kita Kalau kita tidak masuk ke dalam Tidak melihat masjidnya bagaimana Dan sayang sekali ketika Istilahnya Bang Re Cuman di luar aja gitu kan Tidak review ke dalam gitu Ya gimana gitu ya guys Bener Langkah pasti akan ada momen yang berbeda Yang dialami Ini adalah satu dokumentasi untuk Fikri juga Mungkin boleh jadikan kenangan-kenangan juga Betul Viewer tonton juga guys Sekarang gitu Bener-bener Foto dulu guys Foto dulu Kelihatan ya Abang Andy Oh Abang Andy itu Sebab Mungkin mengikuti juga ya Hati-hati Bang Dari sana Maksudnya Dia dateng kan Sampai balik lagi Balik lagi Maksudnya kok Kau notis gitu loh Bajunya itu yang gue takut Polis Hijau kan Hijau Sampai gitu Dia Ya Allah Dia sih ngerti Dia sih ngerti Wah itu dia Bau Bau Gila Kaget sampe Jadi artis Jadi artis Suamimu Disini Alhamdulillah Allah Okay Oke Bener-bener Sudah support semuanya ya guys So ya mungkin sekian dulu ya Untuk video kali ini Kita akan lanjutkan Perjalanan kita selanjutnya guys Doakan kamu selamat sama tujuan Dan dipermudahkan segala urusannya Amin amin See you in the next video guys Assalamualaikum Waalaikumsalam Ngapain Oke guys Sudah selesai videonya dan itulah tadi Ya Allah Abang Andy ada aja ya Istilahnya Ekspresi daripada Abang Andy ini Memang membuat kita tertawa seperti itu Betul kalau memang Abang Andy ini Banyak peminat ya kan Sebab dia itu membuat kita bahagia Membuat kita itu macam Kelaka lah macam tu Apa yang dilakukan oleh dia itu Buat kita tertawa lah macam tu Dan inilah pengalaman yang Mungkin tidak bisa dilupakan oleh mereka Dan dengan adanya Video ini juga menjadi sebuah Apa namanya ya Memori Sehingga kita juga bisa melihat Wah ini kebersamaan mereka Ketika di Malaysia Seperti itu Dan yang saya sayangkannya Bang Rek gak masuk ke dalam guys Padahal saya pengen banget Lihat Masjidnya Seperti itu Dan mungkin kita akan melihat Di channelnya Fikri Macam mana istilahnya Penampakan Dalam daripada Masjid Ko'lanas ini guys So buat teman-teman semua Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Sampai selesai Saya Pemin Ududiri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Mari kita berdoa Senantiasa Kepada Allah SWT Agar keluarga kita Diselamatkan oleh Allah Dituntun kepada jalan yang benar Dan dijauhkan daripada Kemaksiatan Amin amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pemin Ududiri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa